dan ini ada headsetnya tuh, wuh, langsung pop up kayak gini, keren ini cuma di Xiaomi doang nih, yang bisa pop up kayak gini langsung connect sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel nama ku Riza serta aktifkan semua loncengnya biar kalian gak ketinggalan video menarik berikutnya dari channel kita oke Assalamualaikum, halo semuanya ketemu lagi di video selanjutnya di channel ini dalam video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang keren ya teman-teman, ini ini adalah Mi 2 Wireless Earphone 2 Basic jadi harganya adalah 0 rupiah alias gratis karena saya beli Xiaomi Mi 10T jadi ini adalah bonusnya ini bukti bahwa ini gratis ya teman-teman nanti akan saya perbesar nanti ya ini disini nih jadi ini benar-benar gratis dan wah, worth it banget sih ini ketika saya beli flagshipnya Xiaomi ya Mi 10T, saya dapet ini dan saya penasaran sih isinya seperti apa kalian penasaran gak? kalau penasaran, yuk langsung aja kita unboxing oke teman-teman, jadi ini dia untuk headsetnya ya teman-teman TWS yang dari Xiaomi-nya yang gratis nih kalau misalkan kalian pengen lihat harganya berapa tuh 0 rupiah harganya tuh 0 rupiah biar orang pas kirimnya 0 rupiah ini saya beli pas beli Xiaomi Mi 10T ya teman-teman nah ini saya gratis di jadi IG jadi ini adalah bonusnya oke tuh masih segel kan di bawah juga masih segel nah hmm sayang banget sih ini tapi saya pengen di unboxing aja sih ya siapa tau piusnya gede lagi gitu teman-teman karena sekarang saya udah lama itu jarang nge-upload-upload video tapi saya sekarang pengen dirajinkan lagi untuk nge-upload videonya ini langsung kita buka segel aja gitu wow oke bentuknya seperti ini teman-teman nih jadi nomorkan saya kepada ya TWS-nya Apple warnanya ya teman-teman dan TWS-nya dari OPPO gitu warnanya seperti ini Huawei juga warnanya seperti ini kalau misalnya disini ada kabel untuk casannya udah USB Type-C ya teman-teman nih USB Type-C lalu di bawah apalagi coba ada buku-buku petunjuknya kalau misalkan saya bingung mungkin saya baca aja nanti gak apa-apa oke dan paling bawah apalagi coba nih ini ya pasang ya kosong oke ini bukanya gini segel kirain di dalam ini ya ini sih doknya ya teman-teman tuh ini kayak untuk bedak ya untuk bedak nih bentuknya seperti ini kita buka aja ya ini segel-segelnya kalau buka segel kayak gini tuh rasanya gimana gitu kasian gimana gitu barang baru saya buka segelnya aduh miris sekali gitu teman-teman nah tulisin kesini lagi oke jadi saya akan urutin ya yang di dalam box ini apa aja pertama nih tuh ya segini nih di dalam boxnya dan ini bentuknya coba nih segini di dalam boxnya dan coba kita lihat ya teman-teman secara detil ini bentuknya seperti apa di belakangnya ada tulisannya nih teman-teman tulisannya gak jelas ini kecil banget ini coba kita baca semoga aku baca ya jadi kapasitas untuk ininya 410 mAh tuh kelihatan ya dan ini inputnya 5V 1A oke coba kita masukin headsetnya kesini ya tuh nge-charge ya langsung otomatis nge-charge ini hidup gak disini kalau kita buka ini nyala gak tuh nyala ya di bawah ya teman-teman tuh ada kedip-kedipnya tuh kelihatan gak ini kedip-kedipnya semoga kelihatan sih ini saya buka tuh ada kedip-kedipnya kan nah langsung kita coba pairing aja ke handphone Xiaomi ya teman-teman gimana reaksinya kalau misalkan saya pairingnya ke handphone Xiaomi soalnya kan beda kalau misalkan ke handphone yang lain gitu ya katanya sih ada keunggulannya gitu oke langsung saya bawa aja handphone saya oke teman-teman jadi ini nih di samping saya ada Xiaomi Mi 10T nya dan ini ada headsetnya tuh langsung pop-up kayak gini keren ini cuma di Xiaomi doang nih yang bisa pop-up kayak gini langsung connect kalau misalkan di handphone lain gak ada gitu teman-teman jadi inilah bagusnya ekosistem Xiaomi makanya saya pakai Xiaomi nah kita hubungkan tuh tuh langsung ada tulisannya nih ini baterainya boxnya ada 80% ini kiri dan kanannya juga 80% untuk baterainya nih teman-teman tuh jadi uh keren banget sih emang ya ekosistemnya Xiaomi saya baru sih nyobain semuanya dari Xiaomi gitu kalau Samsung semuanya belum pernah juga tapi saya pokoknya yang baru tuh kayaknya Xiaomi kayak gini nih yang baru saya cobain gitu karena kan untuk Apple Airpods lumayan lah harganya gitu ya langsung kita coba aja lah untuk suaranya oke nah teman-teman ini jadi ketika main game itu suara langkahnya ya tersendat satu atau setengah langkah ya kadang-kadang satu atau setengah langkah gitu teman-teman jadi untuk main game ini kurang recommended sih tuh tuh ada jedanya kalau misalkan kita berhenti tuh kerasa banget ada jedanya setengah langkah tuh ada jedanya untuk main PUBG atau misalkan untuk main kayak gini nih Genshin Impact kayaknya ini kurang recommended sih kalau misalkan kalian pemain pro player gitu tapi kalau misalkan sekedar iseng-iseng ya ini masih bisa gitu digunakan ketika kalian main game jadi ketika kita mendengarkan musik dengan menggunakan TWS ini saya disini menggunakan lagu BTS yang Dynamite jadi suaranya itu suara bassnya lebih kedengaran ya dibandingkan suara lang lainnya dan suara musiknya juga lebih kedengaran sedangkan untuk suara vokalnya juga pas aja gitu teman-teman yang lebih menonjol itu adalah suara bassnya dan suara musiknya oke teman-teman jadi kesimpulan untuk TWS ini ya dengan harga gratis tadi saya dapatkan ketika saya membeli handphone Xiaomi Mi 10T ini menurut saya benar-benar recommended sih karena kan disini Xiaomi juga di Mi 10T enggak ngasih kabel jack audio ya jadi sengaja dia ngasih ini nih untuk headsetnya jadi worth it banget sih dengan harga yang gratis itu gitu kalau kalian beli pas pre-ordernya ini saya termasuk 2.500 orang pertama di Indonesia yang punya Xiaomi Mi 10T jadi saya dapat ini dan pas pairingnya juga kan kalian tadi lihat ya saya nanti cuplikannya saya akan munculin lagi gitu teman-teman seperti itu dia gampang banget gitu ketika kita buka nih tap gitu langsung itu TWS-nya konek ke sini beda kalau misalkan ini dikonekin ke handphone lainnya jadi ini niru si airpods ya pokoknya itu dia niru banget gitu untuk pop up-nya juga dan ya bagus lah untuk kalau kita dapat gratis tapi kalau misalkan kita beli gitu harganya kalau nggak salah sih sekitar berapa ya saya lupa udah saya mikir dulu kalau nggak salah ya harganya sekitar 400 ribuan gitu ini kalau menurut saya 400 ribuan kalau handphone kalian bukan Xiaomi mending cari TWS lain aja deh kalau menurut saya apalagi ketika kalian main game gitu ini kerasa banget delay-nya gitu ketika kalian main game tapi ketika kalian melengarkan musik ini tuh suaranya enak gitu suara pokalnya enak pas gitu suara bassnya juga enak gitu dan suara musiknya juga pas gitu sedangkan ketika kalian main game suara duntuman senjata dan lain sebagainya itu nggak ada gitu teman-teman jadi itu lebih ke delay-nya aja dan lebih ke asal ada suara aja gitu teman-teman mungkin sekian video kali ini semoga benar-benar bagi kalian semuanya kalau kalian pengen beli ini menurut saya kalau handphonenya Xiaomi ya boleh-boleh aja tapi kalau handphonenya yang lain menurut saya cari aja TWS lain yang harganya segini teman-teman ya video-video TWS yang lainnya silahkan kalian bisa cek disini teman-teman saya udah bikin beberapa TWS yang sebelumnya yang bagus untuk main game juga oke disini teman-teman amit dan kita ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh